Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ulfa Kumalasari Denganin 2319089 Disini saya akan sedikit menceritakan Tentang kisah novel karangan Asma Nadia Yang berjudul Pesantren Impian Novel ini diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House Dengan tempel buku novel 300 halaman Novel ini ditulis oleh pengarahnya langsung yaitu Asma Nadia Dengan harga 85 ribu rupiah Oke saya akan mulai cerita novel Pesantren Impian ini yaitu Pesantren ini akan mengkader santri dan santriwati yang akan dibina selama setahun Siapa mereka? Mereka adalah pecandu narkoba, bender, bahkan pembunuh Serta mereka yang mempunyai masalah dengan masa lalunya Terkisah 15 santriwati yang menyetujui undangan Pesantren Impian untuk dibina selama setahun Sisi, Inong, Prini, Santi, Tanti, Ipung, Sri, Eni, Sinta, Yanti, Fwi, Iin, dan Ina Mereka akan hidup bersama dalam pesantren impian Untuk meninggalkan dan melupakan kejadian masa lalu mereka yang kelam Novel ini terdiri dari 22 bab tersendiri Dari 22 bab saya akan menceritakan 5 bab cerita yang menarik Dari bab pertama yaitu menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan seorang gadis di Hotel Tiara Medan Lalu kemudian gadis itu melarikan diri ke pesantren impian bersama 40 santriwati lainnya Yang kedua yaitu bab 12 Bab 12 menceritakan tentang kematian Yanti Lihat pembunuhan terjadi dan pertama kali selama pesantren ini dibangun Apakah si gadis pembunuh diantara mereka yang memunduh yang beli Gadis yang memakai bantalan mirip orang hamil Sebagai bentuk solider pada Rini teman sekamarnya yang datang ke pesantren ini Membawa perut berisi janin karena diperkosnya Asyik Berikutnya yaitu bab ketiga yaitu bab 16 Di akhir bab 16 ini muncul kelimat cerita berupa pembunuhan butet Seorang santriwati yang membawa putau seberat 2 kg ke dalam pesantren Syukurnya butet dapat diselamatkan oleh Annie Seorang poluan yang menyamar sebagai santriwati Bab selanjutnya yaitu bab 17 Di bab ini Rini mengetahui bahwa yang telah memperkosanya adalah Mas Bagusi Anak Mbang di rumahnya Batin Rini sangat terluka Karena apa? Karena seorang yang dianggap baik, sopan, bahkan berpendidikan tinggi Tega merungkut kehormatannya si Rini Luka batin yang dirasakannya tak sanggup meluluskan permintaan Mas Bagus Yang berkali-kali ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya Astagfirullahaladzim Selanjutnya yaitu bab terakhir Bab terakhir yaitu bab 5 pada bab 18 Bab yang paling kelimas Akan ada pembunuhan yang ketiga kalinya Ketika Umar mengajak santri dan santriwati keluar melihat salah satu perkebunan tengku Sekaligus dalam rangka perpisahan karena masa pembinaan hampir usai Ketika telah menikmati segarnya alam perkebunan Tiba-tiba Bagus datang di hadapan Rini Tentu saja Rini Tentu saja Rini sok dan berlari ketakutan ke arah hutan Tak lama kemudian Tak lama kemudian Umar dan warga pun membantu mencari Rini yang sangat galau itu Di tengah ketakutannya Rini Di tengah ketakutannya Rini ditemukan Om Husna Pamannya sendiri San Paman membawanya ke pantai dan menghindar dari orang-orang yang mencari Rini Di sini Rini hampir mati Karena apa? Karena kebaikan Omnya Om Husna itu hanya kebohongan belaka Dialah yang memperkosa Rini Dia rela ke pulau ini mencari Rini dan berniat membunuhnya Karena tidak diterima diusir dari rumah Hartini Akhir cerita dari novel pesantren impian ini Adalah Si gadis menikah dengan Umar Laki-laki yang diketahui sebagai seorang pengacara dari penasehat Tengku Budiman Padahal Dialah Tengku Budiman yang sesungguhnya Semua pengguni pesantren Bahkan pengurus pun tidak mengataukui hal ini Rahasia besar antara Umar dan Tengku Budiman Terima kasih Selanjutnya Kelebihan novel ini yaitu bahasanya sederhana Sehingga dapat dipahami Bahasa yang sederhana namun berkualitas Pesan-pesan yang hendak disampaikan pengarang Mudah terbaca Karena pengarang berhasil menuangkan di setiap kejadian dalam novel ini Yang dapat membangun jiwa para pembaca Agar dapat memperteguh iman Dan menghindari hal-hal yang meluluhkan keimanan Serta agar pembaca dapat memegang Serta kekokohan iman di dalam hatinya Selain kelebihan Pesan-pesan ini juga terdapat beberapa kekurangan Yaitu adegan yang seramnya kurang asyik Adegan yang pembunuhian itu Adegan yang sangat menyeramkan itu Yaitu kurang asyik Saya berharap semoga adegan-adegan Yang menyeramkan dapat menarik pembaca Sehingga pembaca dapat mempelajari apa yang dibawakan pengarang dalam adegan tersebut Kesan moral dalam novel ini adalah Sebanyak apapun harta Tidak ada kebahagiaannya Jika diperoleh melalui jalan yang salah Sekelang dan sehitam apapun Masa lalu kita Tuhan selalu membuka pintu taubat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila terdapat kata atau bahasa Yang kurang sopan Atau kurang berkenan di hati para penonton Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh